Pembesar seorang anak di Kabupaten Cianjur dikurung di dalam kamar selama 7 tahun. Keluarga sengaja tidak mengeluarkan korban dari dalam kamar karena mengalami keterbelakangan mental. Korban akhirnya dibebaskan relawan komunitas sehat jiwa untuk diberikan perawatan medis karena kondisinya kekurangan gizi. Beginilah video amatir yang direkam salah satu relawan komunitas sehat jiwa saat membebaskan Yudi Gunawan, anak berusia 13 tahun yang dikurung di dalam kamar selama 7 tahun di rumahnya di Kampung Cicadas, Desa Cicadas, Kecamatan Cijati, Kabupaten Cianjur. Kondisi korban sangat mengkhawatirkan, ditambah suasana kamar yang hanya beralaskan semen tanpa dialasi karpet. Video tersebut menunjukkan korban sangat lapar dengan kondisi tidak mengenakan pakaian sehalaipun. Korban akhirnya dibebaskan tim relawan komunitas sehat jiwa Kabupaten Cianjur setelah berginegoisasi dengan keluarga. Usai dibebaskan dari rumahnya, kini Yudi berada di Istana Komunitas Sehat Jiwa di Kampung Nagrat, Desa Nagrat, Kecamatan Cianjur. Namun kondisi Yudi belum ada perubahan. Dirinya masih berdiam diri, tapi mulai bersosialisasi dengan yang lainnya. Menurut pembina Yayasan Komunitas Sehat Jiwa Cianjur, Nur Hamid Karna Atmaja, keluarga Yudi sudah membawa korban ke rumah sakit Cianjur, serta ke rumah sakit jiwa Marzuki Mahdi di Bogor. Namun tidak ada perkembangan. Keluarga terpaksa mengurung Yudi di dalam kamar hingga 7 tahun karena sering kabur dari rumah. Saat ini korban sudah mau menerima asupan makanan. Malah kakaknya, dua kakaknya, bibinya, mamanya, semua mendukung karena merasa syukur ada yang mau ngobatin dan ngurus. Itu dia alasan dari keluarga sendiri kenapa sampai di tujuh tahun dalam ruangan atau di pasung itu? Selalu keluhiran. Tidak mau tinggal di rumah, tidak mau main sama keluarga dan teman. Selalu kehilangan. Pernah tengah malam ternyata nggak ada di kamar. Usia 4-5 tahun, eh 5-6 tahun. Selain diperiksa kejiwaan dan gizinya, korban juga akan diperiksa dokter spesialis penyakit dalam karena diduga mengalami penyakit paru akibat hidup selama tujuh tahun dengan udara lembab di dalam kamar tanpa alas.